Halo teman-teman, selamat datang di channel kita Fun Collection bersama saya Ade Hermansyah Kita kali ini ingin membahas tentang raket Victor Ini di depan saya ada raket Victor, ada dua ya Ini yang satu Victor Trusted F, ini yang memakai handra setiawan Nah yang kedua Aura Speed 100X Dia berkolaborasi dengan Muhammad Hassan Ini kita bahas warnanya ya Yang Aura Speed 100X ini warnanya Slate Grey Dia dominannya abu-abu metallic Dia ada warna orange-nya, terus ada warna putihnya juga Terus dia punya desain bagus ya Ini bagian kunya, ada tanda tangan Muhammad Hassan ya Oke teman-teman kita pindah ke yang satu laginya Ini Trusted F, dia berkolaborasi dengan handra setiawan Ini nama warnanya dia Moonless Night Ini dominannya hitam matte Tulisannya ini warnanya gold Terus ada warna putihnya juga, dia punya coraknya juga bagus Ada yang putih, ada yang gold Tapi dia tulisan, mungkin ini garis-garis coraknya ini gold ya teman-teman Ini juga lambangnya juga gold juga Ini ada sentuhan warnanya rose gold ya Kesannya lebih mewah Bagi pemakainya ya Kita bicarakan spesifikasinya ya Ini dia punya spesifikasinya 4U G5 Tarikannya maksimal teman-teman, ini maksimal Rekomendasi dari Victor-nya 31LBS Batangnya atau shaftnya ini dia stiff ya Agak kaku ya teman-teman Dan bentuk punnya seperti ini teman-teman Terus dia, ini ada hologramnya juga Nomor serinya ini Ini halus ya teman-teman Gila raketnya Ori ya Karena kan sekarang banyak yang bilangnya import lah Ada yang grid Ori juga ya bilangnya Ini dia mempunyai matetik ada 76 ya Kita bahas yang satu laginya nih yang dipakai oleh Muhammad Hasan Mempunyai batang stiff juga ya Sama ya, ini agak kaku juga ya Sama yang seperti yang terpakai 4U G5 Ini rekomendasinya 28LBS Made in-nya Taiwan Ketebalan batangnya atau shaftnya ya Ini 6,8mm Nah ini teman-teman bilayang ini Ini dia punya shaftnya Ketebalannya 6,5mm Ini 4U G5 Nah 4U itu disebut beratnya ya Kalau G5 itu adalah gripnya Yang seperti saya pegang ini Nah 4U ini beratnya itu Kisaran 80-84 gram Ini sama ya dengan seperti yang Ashan pakai 4U G5 Perbedaannya hanya ditarikan saja Yang Ashan ini rekomendasinya 28LBS Sedangkan Ender Setiawan 4U G5 ini 31LBS Kita coba perbandingin shaftnya ya Yang satu 6,8mm Yang satu 6,5mm Ini agak lebih kecil Ini bisa dilihat oleh teman-teman semua di rumah ya Ini Made in Taiwan ya Teman-teman kedua-duanya ya Kita coba perbandingan Ini lihat teman-teman Ini trimnya Yang satu Untuk lingkaran ya Untuk lingkarannya ini Kalau yang ini Ini yang tangan kanan saya ini Muhammad Ashan Yang di sebelah kiri saya Ender Setiawan Nah ini agak ramping ya Kalau untuk dilihat dari lingkarannya Karena kalau Muhammad Ashan ini agak cembung ya Nah Dan ini bentuk frame-nya Dia lebih Ramping Seperti dia punya Desain lingkarannya Teman-teman Maaf Ini desain lingkarannya Dia agak Konjong ke atas Lebih ke atas ya Ini lebih bulat dia Ini frame-nya lebih cekung ya Teman-teman yang Aura Speed ini Kayak ini ya Aerodinamis ya Lebih aerodinamis gitu Mainnya supaya lebih nyaman Untuk yang satu laginya Ini yang Hendra pakai ini Trussell F ini Ini kalau kita raba begini ya Ini agak Lebih runcing ya Atas ini lebih tipis ini Ini atasnya lebih tipis Dan ini kalau lebih Dari samping kita raba begini Dia agak lebar Nah ini lebih Lebar dia Teman-teman Nah ini lebih Bulat Kesininya Di atasnya ini Dia punya frame-nya ramping ya Nah kalau ini Yang Aura Speed ini Dia lebih bulat ya Soal teknologinya Di raket ini Nah kita bahas Traster F Ini agak lidahnya Agak susah ini Apa sih dia ada Anti-torsin ya Di sini Anti-torsin itu apa sih Anti-melintir ya Misalkan Posisi mukulnya Salah gitu kan Nah dia ini Pakai raket ini itu Anti-melintirnya Seperti itu Jadi gak akan salah lah Kita bahas yang satu lagi Untuk soal bahannya ya Bahannya Fire-ofil ya Fire-ofil itu apa sih Dia punya karbon Yang melingkar Seperti rantai Dia ringan Kuat Dan bisa dapat menahan linia Getaran gitu ya Kita pindah Ke Aura Speed 100X Yang dipakai Mohamed Hassan Teknologinya sama ya Cuma disini dia fire-ofilnya SRS SRS itu adalah Sonic Ribbon Technology Apa sih yang dimaksud Sonic Ribbon Technology Sonic Ribbon Technology itu adalah Terat karbon Bermoduler tinggi Dia punya shaft ini Dia dapat memulihkan Sampai 3% Dapat menambah power ya Dapat menambah power kita Sebesar 4% Itu yang diklaim oleh Victor Kemudian ini teman-teman Ada lagi Teknologi yang ditambahin oleh Victor Ini Nano 45 PR Ini karbon yang diolah Di Jepang Fungsinya adalah Dapat meningkatkan Elastisitas Itu yang diklaim oleh Victor ya Bukan saya pribadi yang klaim Kalau kita perbandingin dengan Neonic ya Victor ini Sepertinya yang Trussell F Ini yang Asalnya seperti Astrof ya Nah kalau yang ini Seperti Nano Flare ya teman-teman Nah ini Ini lebih nyaman ya Bagi saya ya teman-teman Karena ini Dia pegangannya lebih ringan ya Saya pernah kan Waktu review yang Racket satu laginya tuh Saya mencari Racket yang Pegangannya lebih ringan Lebih berat Kepalanya ya Ini head heavy ya Ini head heavy Ini di Headlight ya Oke teman-teman Ini untuk harganya Yang Trussell F Harganya Rp 2.920.000 Ini udah dapet senar Yang seperti saya pegang ini Ini dapet senarnya juga Dapet risetnya juga Risetnya Terus Ini tasnya kayak ini ya teman-teman Udah itu dia dapet Free nya lagi Dapet pasang senar Dan Logonya Ini yang satu laginya Yang Mohamad Hassan Yang Aerospeed 100X Ini harganya Rp 2.840.000 Bonusnya pun sama Seperti Trussell F Dia mendapatkan senar Pasang senar gratis Dan logo gratis Nah Dia juga mendapatkan T-shirt Dan Tasnya sama ya teman-teman ya Tas kainnya Dari Victor ya Oke sekarang kita cek ke mesinnya Tapi sebelum cek ke mesin Jangan lupa subscribe Tekan tombol lonceng Agar gak ketinggalan Video-video terbaru dari kami Yuk kita cek ke mesin Oke kita kembali ke mesin ya Saya coba timbang Ini nih Entry setiawan Cek balance pointnya dulu deh Ini balance pointnya 30 Sekarang kita timbang Ininya Beratnya 84,7 gram Beratnya Ini Victor yang dipakai Resetiawan ya teman-teman Kita coba ini Swing weightnya 84,5 Coba ganti yang Satu lagi Ini kita coba perbandingkan Dengan yang dipakai Dengan mematasan Sama Seperti tadi Kita coba Balance pointnya 29,7 gram Kita coba timbang beratnya dulu ya teman-teman 83,5 gram Ini yang punya mematasan Ini kita coba Ini kita coba swing weightnya Babi-babis mana ya 82,5 Oke ya Kita tadi udah cek di mesin Aura speed 100x Yang ini yang saya pegang ini sekarang Yang ini yang saya pegang ini sekarang Ini Ashan pakai Ini larinya ke speed ya Dan yang ini Trusted F Ini larinya ke power ya teman-teman Ini HTV ya Ini larinya ke power Kenapa ini Ashan ini kan pemain depan katanya gitu kan Nah Ya mungkin dia supaya Bermanufurnya lebih cepat kali ya Maka pada saat Bermain ganda itu kan ada rotasinya ya Jadi Mungkin dia Untuk membantu Supaya Ashan tuh Lebih mudah ya Di depannya Pada saat di depan Pas pada saat Hendra di belakang Karena pemain ganda itu kan Semuanya rotasi ya Ini Sedangkan si Ashan ini Kenapa dia raketa lebih ringan Dia pun dapat membantu Seperti Hendra Setiawan Pada saat posisi di depan Pada saat Hendra Bermanufur seperti Namanya berrotasi itu Gimana sih Ganti-gantian ya Depan belakang gitu ya teman-teman Menurut pendapat saya Permainan mereka Kesimpulannya seperti itu Gimana menurut kalian Kalian bisa info Comment ya Di kolom di bawah ini ya Saya rasa videonya cukup sampai disini Terima kasih sudah menonton Mohon maaf Bila ada kesalahan Dan kekurangan Semoga Videonya ke depannya Lebih baik lagi Bye